Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas lagi sekutar Sopi Payletter Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar atau telat bayar di Sopi Payletter Nah, pertanyaannya adalah apakah jika kita gagal bayar di Sopi Payletter apakah debt collector-nya bakal datang ke rumah kita? Nah, jawabannya bisa iya dan bisa tidak Yuk, simak pembahasannya teman-teman Nah, di Sopi Payletter ini kan perlu kalian ketahui penyebaran dari debt collector-nya itu memang tidak sebesar aku laku ataupun kredivo ya rata-rata yang didatangin pengalaman dari teman-teman yang didatangin rata-rata berlokasi di Jabodetabek teman-teman Jadi, masih belum ada laporan di luar Jabodetabek itu didatangin Sopi yang misal di kota-kota yang kecil misal contoh di kota-kota yang mungkin di Jawa Timur yang di Plos dan lain-lainnya itu masih jarang banget didatangin debt collector dari Sopi Payletter Namun, untuk di kota-kota besar itu ada beberapa dan namun ada yang bilang sudah telat hampir 1 tahun itu juga tidak didatangin teman-teman Nah, sebagai contoh mungkin di daerah Surabaya itu ada kasus didatangin dan ada kasus juga tidak didatangin Jadi, kita masih belum bisa tahu acuannya sebagaimana tapi yang pasti untuk di daerah Jabodetabek itu pasti didatangin untuk waktunya itu bisa kisaran 3-4 bulan ke atas baru didatangin teman-teman Jadi, buat kalian yang baru telat 2 hari, 3 hari, kemudian 10 hari nggak usah khawatir ya karena nggak bakal didatangin sih apalagi nominal pinjaman kalian itu nggak begitu banyak teman-teman Nah, buat kalian yang mungkin di luar kota tapi dengan nominal yang sangat besar ini mungkin bisa dijadikan perhitungan bagi debt collector-nya Apakah worth it nggak sih datang ke rumah kalian? Nah, biasanya ada kasus tertentu nih teman-teman Kenapa kok rumah dia jauh dan kenapa orang yang di kota ini misal contoh dia telat 2 bulan nggak didatangin tapi ada kasus yang telat 2 bulan meskipun di kota yang agak kecil itu didatangin Nah, biasanya ini berpengaruh dari kota atau lokasi rumah kalian teman-teman Jadi, di daerah rumah kalian ini di sekitarnya itu biasanya banyak banget yang gagal bayar Jadi, otomatis DC ini menganggarkan anggaran untuk menuju ke lokasi kalian biar sekalian gitu penagihannya Jadi, misal ada 10 orang di daerah kampung kalian gitu ya Nah, itu bisa jadi mereka bakal datang lebih cepat Harusnya di kota kalian itu nggak ada DC-nya Jadi, nggak bakal datang Tapi, berhubung di kota kalian ini atau di kampung kalian ini ada banyak banget yang gagal bayar otomatis dari pihak Sopi Paylator-nya pun memberikan fasilitas kepada debt collector-nya untuk pergi ke tempat kalian Jadi, dari kota-kota terdekat kalau ada, itu ditunjuk atau diberikan penugasan untuk ke lokasi di kampung kalian karena memang di sana banyak yang gagal bayar teman-teman Nah, biasanya hal itu seperti itu ya karena apa, kok kita nggak bisa mengvalidasi berapa lamanya itu nggak bisa karena ya memang tergantung dari lokasi Kalau memang lokasi rumah kalian ini cuma kalian satu-satunya yang ada dan hutang kalian pun lebih dari 2 juta itu pun kemungkinan kecil bakal didatangin kok karena nggak worth it course-nya dan mereka lebih memprioritaskan yang jelas-jelas yang ada di lokasi atau di kota yang memang ada debt collector dari Sopi Paylator Jadi, untuk aplikasi-aplikasi Paylator seperti ini DC-nya mungkin masih belum terlalu banyak ya tapi nggak menuntut kemungkinan dalam waktu cepat atau dalam waktu dekat mereka bisa memperbanyak karena akan kita tahu kan debt collector itu bukan pegawai atau resmi sebagai karyawan dari aplikasi Paylator ini Contoh, banyak banget yang menggunakan jasa atau perusahaan lain sebagai outsource untuk merekrut debt collector teman-teman Jadi, yang disuruh nagi-nagi ini berstatus karyawannya bukan berstatus aku-laku cuma mereka mendapatkan penunjukan Nah, alasan kenapa mereka melakukan ini tentunya untuk melepaskan diri atau mungkin agar tidak terlibat dengan kasus hukum yang dimana jika debt collector ini emosi dan lain sebagainya membuat masalah itu tidak berdampak langsung kepada pihak pinjolnya atau pihak Paylator-nya sebagai contoh, misalnya debt kekerasan dan lain sebagainya yang dituntut adalah debt collector-nya dan kemudian pihak penyedia outsourcenya Jadi, bukan aku-laku atau bukan Shopee Paylator-nya seperti itu, teman-teman ya Itulah alasan kenapa dari dulu banget banyak yang menggunakan debt collector ini sebagai jasa penagihal bukan merekrut karyawan sendiri untuk penagihal Semoga video ini bisa sedikit memberikan kalian gambaran ya buat kalian yang saat ini sedang gagal bayar di Shopee Paylator nggak usah terlalu kawatir dan nggak usah terlalu dipusingin Untuk masalah teror, WA, dan lain sebagainya kalian ambilkan saja yang penting kalian respon dan kalian bilang mohon maaf bahwa kalian masih belum bisa membayar tagihannya Nah, itu sudah cukup, teman-teman kalian nggak perlu yang gimana-gimana kalian nggak perlu ketakutan yang gimana-gimana kalian tenang saja karena kalau dengan tenang kalian bisa fokus untuk mencari uang untuk membayar hutang-hutang kalian Oke, mungkin segitu video kali ini mohon maaf jika ada salah-salah kata Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh